selamat menikmati keluarga dan sebelum berlanjukan jangan lupa like, share, lonceng, komen kelihatannya tihang 1 sudah selesai pemasangan bahu bahu jembatan sudah selesai 1, 2, 3 3, sedang mau dipasang bahu staggernya staggernya belum sedang dipasang keempat baru selesai kelihatannya selesai dicor kelima ini baru dicor ini baru dicor kemarin ke enam masih sedang dibuat perangkanya ketujuh baru separuh jalan sudah sebagian dicor tinggal ke atas sedikit sedangkan ke selanjutnya sampai ujung itu sudah selesai sampai pemasangan bahu atau akan memasang bahu disana tapi sudah pilarnya sudah selesai sampai ke ujung tinggal yang menginjak tanahnya sehingga untuk selat ini kelihatannya tidak terlalu rumit lagi karena disini gear the launchernya sudah terpasang jadi tinggal melanjutkan saja tinggal ngedorong gear the launchernya tinggal dorong setelah itu mudah-mudahan cepat selesai karena dengan selesainya jembatan ini akan mendorong juga pada pekerjaan-pekerjaan lanjutannya bagian-bagian ujungnya pilar-pilar beton yang rendah sudah selesai sudah selesai tiga yang satu baru selesai dicor belum ada bahunya ini merupakan tihang terakhir sebelum diluncurkan ke sana jadi disini warga masih bisa melewati sekitar dua meter dua meter meluncur sampai ke tiang TM itu yang depan itu saja yang dapat Abah sampaikan tentang pekerjaan jembatan di sisi selatan tepatnya di kampung Bebakan Sayangnya ini di sentralnya sentral Bebakan Sayang sebelum akhir jangan lupa like subscribe lonceng dan komen wassalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati